Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sekalian kita ketemu lagi dalam pertemuan kedua mata kuliah ekologi kuantitatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran data biotik lingkungan. Dimana teman-teman tahu bahwa ketika kita mendata suatu kegiatan atau penelitian di bidang ekologi, kita wajib sekali menganalisis apakah yang terjadi di faktor biotik yang dihubungkan dengan faktor-faktor abiotik. Untuk mengukur faktor abiotik atau faktor lingkungan, kita harus mengetahui alat-alat dan juga apa saja faktor abiotik lingkungan yang biasanya wajib diukur ketika kita ingin melakukan suatu penelitian di bidang ekologi. Mari kita buka sama-sama buku ekologi kuantitatif bab 2 pengukuran data abiotik lingkungan. Ini merupakan bagian dari bab 2 buku ekologi kuantitatif mengenai pengukuran data abiotik lingkungan. Jika teman-teman membaca di kalimat pertama, jelas sekali bahwa komponen-komponen abiotik dalam ekosistem pastinya akan mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh komponen abiotik. Jadi ketika kita semisal ingin mengetahui keanekaragaman vegetasi di Taman Nasional Gunung Merapi pas keerupsi, kita wajib sekali mendata apa saja jenis-jenis pohon di sana, berapa jumlahnya, dan yang wajib juga kita harus mengukur semua faktor abiotik yang bisa mempengaruhi keanekaragaman dari vegetasi tersebut. Jika teman-teman membaca bab 2 di buku ini, kami mencoba untuk membaginya menjadi beberapa bahasan. Yang pertama adalah iklim mikro yang terdiri dari intensitas cahaya, curah hujan, temperatur udara, kelembapan udara, kecepatan dan arah angin. Abiotik-abiotik ini wajib sekali teman-teman ukur dimanapun ketika teman-teman menganalisis semua hal di ekosistem terrestrial atau di ekosistem daratan. Yang kedua adalah mengenai abiotik tanah. Abiotik tanah terdiri dari temperatur tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kemiringan tanah, profil tanah, tekstur tanah, bobot isi, kandungan air, kandungan organik tanah. Abiotik ini wajib sekali teman-teman data atau teman-teman ukur ketika teman-teman melakukan penelitian semisal mengukur keanekaragaman cacing di tanah yang sangat rat sekali kaitannya atau kehidupannya yaitu di dalam tanah. Yang ketiga adalah mengenai abiotik di ekosistem perairan seperti arus atau kecepatan aliran air, salinitas, oksigen terlarut. Semisal teman-teman mengukur keanekaragaman kerang atau keanekaragaman ikan di sungai tertentu, teman-teman wajib sekali mengukur beberapa abiotik tersebut. Dan abiotik yang wajib dilakukan untuk semua penelitian di bidang ekologi adalah penentuan posisi geografis atau titik koordinat. Karena ketika teman-teman melakukan penelitian di lapangan, teman-teman wajib sekali menerangkan di mana teman-teman melakukan penelitian tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mencantumkan titik koordinat, berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur barat, berapa derajat bujur timur. Baik, satu persatu akan saya bahas mulai dari iklim mikro. Iklim mikro yang pertama adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini wajib sekali teman-teman ukur ketika melakukan penelitian di bidang ekologi yang erat kaitannya dengan berapa persen makhluk hidup dapat memperoleh energi dari cahaya matahari. Atau jika ingin mendatakan nekaragaman vegetasi, misalkan pasti vegetasi itu sangat erat kaitannya dengan proses fotosintesis. Dengan fotosintesis yang optimal, dia akan tumbuh secara optimal. Jika dia tumbuh secara optimal, diharapkan kerapatannya atau jumlah vegetasinya akan semakin banyak. Jika jumlah vegetasi semakin banyak, maka keanekaragaman diharapkan juga semakin banyak. Sehingga intensitas cahaya wajib sekali kita ukur untuk menganalisis data-data abiotik yang sebelumnya sudah teman-teman ukur. Intensitas cahaya dapat diukur menggunakan alat luxmeter. Nanti ketika praktikum, teman-teman akan mencoba melihat bagaimana cara penggunaan alat ini. Jika teman-teman membaca, tidak hanya melakukan penelitian pada ekosistem terestri hal atau daratan, tetapi misalkan jika teman-teman ingin menganalisis kelimpahan alga di perairan, teman-teman juga dapat mengukur intensitas cahaya yang diukur tepat di atas badan air di lokasi penelitian yang teman-teman sedang lakukan. Kemudian intensitas cahaya nanti ketika sudah memperoleh datanya, jika berkisar antara puluhan ribu atau bahkan ada yang sampai jutaan, itu biasanya kondisinya sedang terik dan biasanya berada di daerah tropis yang sangat panas. Tapi jika teman-teman melakukan penelitian di malam hari, biasanya ukuran intensitas cahaya itu sangat rendah. Satuannya adalah luks. Kemudian yang kedua adalah curah hujan. Curah hujan ini juga penting sekali untuk mempengaruhi temperatur udara, kelembapan udara di daerah atmosfer. Temperatur, maaf, curah hujan ini sebenarnya teman-teman tidak perlu mengukur lagi di lapangan, karena teman-teman tinggal membuka website BMKG atau Badan Meteorologi dan Geofisika, dan teman-teman bisa melihat ada database curah hujan di website tersebut. Di Indonesia, tepatnya di negara tropis, atau di bioma hutan hujan tropis, temperatur udara berkisar antara 2.000 hingga 4.000 mm per tahun. Dan untuk bioma lain, bervariasi. Ini adalah alat yang biasa digunakan oleh BMKG untuk mengukur curah hujan, yaitu ombrometer. Abiotik berikutnya yang berkaitan dengan iklim mikro adalah temperatur udara dan kelembapan udara. Kedua abiotik ini biasanya dapat diukur dalam satu alat ukur, yaitu termohigrometer yang bulat di gambar 5, atau sling pliskometer yang ada di gambar 5 juga. Dua-duanya memiliki fungsi yang sama untuk mengukur berapa derajat Celsius temperatur udara saat teman-teman mengambil data, dan berapa persen kelembapan udara saat teman-teman mengambil data. Untuk pemakaian alat, nanti teman-teman dapat melihatnya saat praktikum. Kecepatan dan arah angin. Alat ini wajib sekali teman-teman bawa ketika teman-teman ingin melakukan penelitian semisal mengenai persebaran biji, atau ingin mengukur keanekaragaman hewan-hewan yang hidupnya biasanya sangat dekat dengan saat dekat dengan... Mohon maaf, saya ulang ya. Jadi teman-teman wajib membawa alat anemometer ini jika teman-teman ingin menganalisis semisal hewan-hewan seperti burung atau serangga, di mana mereka itu sangat sensitif sekali dengan pergerakan angin. Ketika teman-teman mengukur kecepatan angin, biasanya pada alat ini akan keluar data dengan satuan kilometer per jam. Teman-teman nanti bisa melihat semua alat anemometer itu pasti memiliki kincir. Karena dengan pergerakan kincir ini, maka data kecepatan angin akan dikeluarkan dalam monitor. Itulah beberapa iklim mikro, atau beberapa abiotik yang berkaitan dengan pembentukan iklim mikro. Sehingga teman-teman ketika melakukan penelitian, beberapa abiotik ini wajib sekali untuk teman-teman ukur. Kemudian, abiotik tanah. Teman-teman dapat melihat di gambar 7, 8, 9, banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk mengukur abiotik tanah. Contohnya gambar 7 ini adalah termometer tanah. Termometer ini dirancang khusus, biasanya diselimuti oleh kayu atau besi, sehingga ketika menancapkan tanah, termometer ini tidak pecah. Termometer ini biasa diukur untuk mengukur temperatur tanah dengan cara memasukkan saja ke dalam tanah. Lalu, alat ini nanti akan menunjukkan berapa derajat Celcius temperatur tanah saat itu. Kemudian, Soil Tester. Soil Tester ini digunakan untuk mengukur kelembapan dan pH tanah secara sekaligus. Jadi, kalau teman-teman lihat, ada sedikit tombol putih di bagian atas. Ketika alat ini ditancapkan, secara otomatis alat ini akan mengukur pH tanah terlebih dahulu. Kemudian, ketika teman-teman menekan tombol putih, maka alat ini akan berubah fungsi untuk mengukur kelembapan dari tanah. Kemudian, ada kompas bruton dan klinometer. Kompas bruton ini biasanya digunakan oleh para peneliti ekologi untuk membuat plot dengan bentuk biasanya bujur sangkar atau persegi. Supaya plot tersebut terlihat benar-benar sesuai dengan persegi, biasanya kami menggunakan kompas bruton untuk membuat sudut 90 derajat di sisi-sisinya. Hanya saja, kompas bruton ini juga memiliki fungsi untuk mengukur kemiringan tanah. Nah, klinometer alat ini memang dikhususkan untuk mengukur kemiringan tanah. Tetapi, klinometer juga sebenarnya memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengukur berapa tinggi pohon dengan cara mengukur menggunakan rumus yang berhubungan dengan sudut-sudut dari titik seorang peneliti, kemudian diatur jaraknya dengan pohon, dan juga mengukur sudut kemiringan antara peneliti saat melihat ketinggian pohon. Hanya saja, proses pengukuran tersebut tidak kami ajarkan di sini, karena nanti teman-teman akan kami ajarkan menggunakan hagameter untuk mengukur tinggi pohon yang lebih praktis. Kemudian, teman-teman juga dapat mengukur abiotik lainnya, yaitu profil tanah. Saat ekologi, teman-teman sudah diajari bahwa tanah itu memiliki berbagai lapisan. Dari lapisan O yang kaya dengan humus atau kandungan organik, karena di situ ada lapusatnya dari proses dekomposisi. Kemudian ada lapisan A, di mana lapisan A ini sudah mulai terjadi perubahan dari senyawa-senyawa organik sederhana menjadi senyawaan organik. Lapisan C biasanya adalah suatu lapisan sebagai akumulasi dari mineral-mineral yang biasanya dia turun terbawa oleh tetesan-tetesan air hujan, kemudian mengendap di lapisan C. Dan lapisan D biasanya dipenuhi oleh batuan induk yang memang dia itu asalnya sudah dari beberapa juta tahun yang lalu memang berada di situ dan tidak hancur. Nah, teman-teman ketika menggunakan alat auger ini teman-teman tinggal menancapkan, lalu mengangkat dan melihat apakah ada perbedaan warna. Karena biasanya lapisan O itu sangat erat kaitannya dengan warna yang hitam pekat, karena banyak sekali humus di sana. Kemudian teman-teman juga bisa mengukur porositas tanah atau biasa diukur dengan rumus bobot isi. Alat yang biasa digunakan adalah core sampler berupa bentuk silindris, sebuah besi yang tinggal ditancapkan ke tanah, lalu teman-teman ukur menggunakan rumus sebagai berikut. Silakan teman-teman pelajari. Ketika teman-teman melakukan penelitian, misalkan tadi ya, karena keragaman cacing, kalian wajib sekali mengukur beberapa kandungan-kandungan yang terdapat di dalam tanah, seperti kandungan air tanah, kandungan organik, dan kandungan mineral tanah. Ketika teman-teman mengukur kandungan air tanah, teman-teman tinggal mengambil kurang lebih 10 gram tanah yang sudah dihomogenisasi di daerah lokasi penelitian, lalu kalian oven selama 2 hari, suhunya bisa kisaran 70 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian, jika hari kedua dirasa sudah konstan, atau seandainya belum konstan, teman-teman bisa melanjutkan lagi di hari ketiga. Ketika suhu sudah konstan, suhu tanah sudah konstan, teman-teman tinggal mengukur berapa berat keringnya. Lalu berat segar tanah, atau berat basah sebelum di oven tadi, tinggal dikurangi berat kering, dibagi oleh berat kering tanah, dan dikalikan 100%. Lalu teman-teman akan mendapatkan angka di mana itu adalah kandungan air tanah. Selanjutnya, setelah kalian mengukur sampai berat kering tanah, teman-teman bisa melanjutkan untuk menghepatkan hasil berat abu tanah. Berat abu tanah ini, teman-teman bisa memasukkan tanah yang sudah kering tadi ke dalam alat yang bernama furnis. Alat furnis ini tidak hanya bisa memanaskan sampai kisaran 100 derajat Celcius, tetapi bahkan sampai 1000 derajat Celcius. Sehingga tanah yang dimasukkan ke dalam furnis, dalam waktu misalkan 2 jam saja, itu bisa berubah menjadi abu. Kemudian teman-teman dapat mengukur kandungan organik tanah dengan cara berat kering tanah dikurangi berat abu tanah, dibagi berat kering tanah, lalu dikalikan 100%. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan berapa persen kandungan organik di tanah. Kandungan mineral tanah juga dapat diukur dengan cara membagi berat abu tanah dengan berat kering tanah, lalu dikalikan 100%. Cacing sebagai hewan yang hidup di tanah, dia sangat sensitif sekali dengan kandungan air tanah yang persentasenya harus tinggi, karena bagaimanapun dia sedikit banyak masih melakukan pertukaran oksigen di dalam tubuhnya melalui kulit. Kandungan organik tanah juga penting sekali karena cacing sangat senang hidup di kandungan tanah yang organiknya sangat tinggi, juga mineral yang sangat tinggi. Atau mineral tanah ini juga sebenarnya bisa mengindikasikan sebagai hasil dekomposisi dari kepala dekomposer di dalam tanah. Misalkan, jika kandungan mineral tanahnya tinggi, berarti proses dekomposisi dan mineralisasi di dalam tanah itu juga tinggi. Kita bisa kaitkan, misalkan, dengan jumlah atau kerapatan organisme tanah atau mikroorganisme tanah yang berada di dalam tanah saat itu. Jika kandungan mineral tinggi, biasanya mikroorganisme tanah atau organisme tanah juga pasti tinggi dan aktif sekali kegiatan untuk mendekomposisinya. Abiotik perairan. Abiotik perairan ini teman-teman harus ukur dan ini adalah alat-alatnya. Ada flowmeter. Flowmeter ini hanya menancapkan batang berwarna biru itu ke dalam air, kemudian sudah menunjukkan dimonitor berapa kecepatan dari aliran air saat itu. Jika teman-teman tidak memiliki alat ini, kita bisa menggunakan bola pingpong, kemudian teman-teman membawa meteran jahit. Misalkan teman-teman sudah membuka, membentangkan meteran jahit di perairan, kemudian terlihat kurang lebih 1 meter, teman-teman tinggal menaruh bola pingpong itu start dari meteran pada posisi 0 meter. Lalu teman-teman siapkan stopwatch dan melihat, maaf, dan mulai men-start stopwatch ketika bola pingpong di titik 0 itu teman-teman lepaskan. Kemudian ketika bola pingpong itu sudah menuju titik 1 meter, stopwatch teman-teman matikan dan lihat berapa waktu yang diperlukan bola pingpong itu untuk berjalan dari, maaf untuk bergerak dari titik 0 sampai titik 1 meter. Kemudian nanti teman-teman tinggal membaginya dengan cara seperti ini. Secara manual arus dapat diukur dengan menggunakan percobaan menggunakan bola kecil yang dilepaskan sejauh jarak tertentu dan diukur waktu tempuhnya. Satuannya adalah jarak dibagi oleh waktu. Jadi nanti teman-teman jarak satu meter tadi dibagi oleh berapa detik ya bola pingpong tersebut bergerak. Kemudian ini adalah refraktometer salinitas di gambar 13. Teman-teman tinggal mengambil air kemudian diteteskan di bagian yang berwarna abu-abu kemudian di bagian corong teman-teman tinggal lihat matanya didekatkan dan teman-teman akan melihat di bagian dalam berapa salinitas dari air yang berada di lokasi penelitian. Salinitas ini biasanya satuannya per mil. Kemudian ini adalah alat-alat untuk mengukur DO atau dissolve oxygen atau bahasa Indonesia adalah oxygen terlarut. Semua hewan semua tumbuhan sama seperti kita yang hidup di daratan. Semua hewan yang di perairan juga memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang terlarut di dalam air itulah yang digunakan untuk mereka bernafas. Sehingga kita perlu mengetahui berapakah DO yang berada di perairan untuk mengetahui kualitas dari air tersebut. Jika DO rendah biasanya kualitas perairan sudah jelek atau sudah buruk diakibatkan banyaknya polusi atau pencemaran. Posisi geografi dan elevasi ini dapat diukur menggunakan satu alat ukur yang sama yaitu GPS atau Global Positioning System. Teman-teman nanti akan melihat bagaimana cara penggunaan GPS. Ketika kita berada di lokasi penelitian dimanapun mau di gunung di laut atau misalkan di daerah-daerah terrestrial dataran rendah teman-teman wajib sekali mengecek berapa titik koordinat di lokasi tersebut. Secara otomatis ketika kita memark atau menitikan dimana posisi lokasi penelitian kita kita juga bisa mengetahui berapa elevasi dari lokasi penelitian tersebut berapa meter di atas permukaan laut atau MDPL lokasi penelitian rekan-rekan sekalian. Pada tabel 1 teman-teman bisa melihat rangkuman apa saja parameter abiotik apa alat ukur yang digunakan dan apa saja satuan dari parameter masing-masing parameter abiotik tersebut. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan untuk pengukuran data abiotik lingkungan. Nanti ketika teman-teman praktikum teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat peta sederhana atau pemetaan lokasi sampling setelah teman-teman memasukkan data di GPS. nanti kita akan mempelajari menggunakan aplikasi DNR Garmin kemudian kita pindahkan ke Google Earth sehingga teman-teman bisa mendapat peta sederhana seperti ini. Ada judul peta ada legenda ada arah mata angin karena ini sangat penting sekali. Kita tidak tahu apakah ini menghadap utara selatan timur atau barat. kalau ada N ke atas berarti North berarti utara ada di bagian atas. Kemudian ada skala penggaris di sini untuk mengetahui berapa skala dari gambar ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman untuk materi bab 2 pengukuran data abiotik lingkungan. Sekarang kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah saya berikan. ini adalah latihan soal yang tadi sudah teman-teman kerjakan mari kita bahas satu persatu. Teman-teman wajib membaca instruksinya terlebih dahulu. Jadi pada latihan soal ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman atau kita bisa berdiskusi alat apa saja kah yang dimaksud dalam pertanyaan berikut. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya tadi sudah dijelaskan adalah luxmeter dengan satuannya nanti teman-teman akan membaca yaitu adalah lux. Kemudian ini adalah alat untuk melihat profil tanah dengan cara menancapkan ke dalam tanah. Alat ini dinamakan auger auger bor tanah. Saat mengambil data keaneka ragaman vegetasi di gunung merapi para peneliti mengambil data kelimpahan maaf data elevasi atau ketinggian lokasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi menggunakan alat apa untuk elevasi kita hanya tinggal membawa GPS lalu teman-teman sambil mengukur berapa titik koordinat kita juga sekaligus dapat melihat berapa ketinggian lokasi penelitian atau elevasi dengan satuan MDPL kemudian jika terdapat data 50.000 lux maka pengukuran data tersebut menggunakan luxmeter karena ini adalah data intensitas cahaya terdapat dua alat yang biasa digunakan untuk mengukur temperatur dan kelembapan udara yaitu alatnya tadi ada dua alat yang bisa kita ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur temperatur dan kelembapan satu adalah termohigrometer atau alat lain yaitu adalah sling psychrometer alat ini berfungsinya sama hanya saja kalau termohigrometer teman-teman hanya tinggal menggantungkan saja misal di dahan pohon atau teman-teman pegang nanti dia akan otomatis tapi kalau sling teman-teman wajib melakukan beberapa proses proses langkah-langkah beberapa langkah-langkah yang digunakan sampai akhirnya teman-teman mendapatkan data temperatur dan kelembapan udara dan semua itu nanti akan dijelaskan saat praktikum kemudian alat ini alat apa ada kincirnya pasti ini untuk mengukur kecepatan angin yaitu anemometer dengan satuan yaitu kilometer per jam kelembapan dan pH tanah merupakan faktor yang sangat berperan penting bagi pertumbuhan cacing untuk mengukur kedua parameter tersebut maka perlu menggunakan alat ukur berupa soil tester dengan satu alat teman-teman sudah bisa mengukur kelembapan dan pH tanah penelitian mengukur keanekaragaman pohon bakau atau biasa hidup di mangrove atau risopora pohon bakau itu wajib mengukur derajat salinitas sebagai faktor pembatas utama pada ekosistem mangrove alat yang wajib dibawa saat mengukur abiotik tersebut adalah refractometer salinitas nah ini alat apa sudah jelas dia ada mungkin untuk mengukur temperatur ditancapkan ke tanah termometer tanah alat ini dapat digunakan untuk mengukur oksigen terlarut di dalam air alat apa yang dimaksud deokit atau dissolve oksigen kit kit itu adalah satu alat yang sangat praktis karena dulu teman-teman ketika plaktikum kimia dasar mungkin diajari untuk titrasi titrasi itu kan prosesnya lumayan agak rumit ya nah itu juga sebenarnya bisa untuk mengukur kandungan organik terlarut di dalam air nah untuk supaya cepat di ekologi ada alat kit ya deokit kalau teman-teman lihat di poin A sampai P ada juga ceokit ceokit itu untuk mengukur karbon dioksida terlarut atau CO2 terlarut untuk melihat seberapa besar tingkat respirasi juga yang dilakukan oleh para hewan-hewan ataupun tumbuhan di dalam perairan kemudian kita tidak perlu mengukur curah hujan dengan alat ini cukup masuk saja ke website BMKG alat apakah ini maksud obrometer untuk mengukur curah hujan jika tidak memiliki alat ini kita dapat menggunakan bola kecil yang dilepas jauh jarak tertentu dan diukur waktu tempuhnya alat apa yang dimaksud flow meter untuk mengukur cepatan aliran air atau arus saat sampling di lapangan peneliti wajib menyimpan data koordinat lokasi penelitian jelas alatnya sama dengan mengukur elevasi yaitu GPS kemiringan tanah dapat memengaruhi jenis vegetasi yang tumbuh di atasnya sehingga perlu diukur untuk mengetahui keanekaragaman vegetasi di daerah pegunungan yang curam alat apa yang digunakan untuk mengukur kemiringan tanah sebutkan salah satu saja teman-teman bisa memilih linometer ataupun kompas pluton alat yang digunakan untuk mengukur porositas tanah adalah core sampler sudah saya jelaskan oh iya tadi saat mengukur menggunakan alat core sampler ada ya di bab 2 rumus untuk mengukur bobot isi maaf rumus tersebut tidak dicantumkan di buku ini nanti saat praktikum akan dijelaskan sekarang kita akan membahas poin berikutnya poin berikut ini sebenarnya tujuan saya ingin mengajarkan atau yang meningkatkan ya analisis teman-teman untuk bisa menentukan ketika teman-teman nanti penelitian misalkan tertarik di bidang ekologi teman-teman juga wajib mengukur abiotik tapi abiotik apa saja yang harus saya ukur itu harus ditentukan dengan apa sih penelitian yang ingin teman-teman ukur atau data apa yang teman-teman harapkan untuk bisa diambil bukan berarti misalkan oh di lab ekologi ada alat ABCD oleh karena itu saya juga wajib mengukur semua abiotik lingkungan yang ada alatnya bukan seperti itu ya cara menentukannya tapi teman-teman wajib meanalisis dulu data apa yang teman-teman ingin ambil data abiotik apa lalu kaitkan abiotiknya yang akan menunjang data abiotik dari teman-teman misalkan ada 5 kasus di sini yang pertama vegetasi di Taman Nasional Gunung Merapi terus mengalami suksesi atau pemulihan atau perubahan secara alami akibat erupsi yang terus menerus apa saja faktor abiotik yang perlu diukur saat mendatak aneka ragaman vegetasi di sana teman-teman kalau mengukur apapun di ekosistem terrestrial usahakan teman-teman mengukur faktor yang mempengaruhi iklim mikro misalkan temperatur tanah eh maaf temperatur udara kemudian intensitas cahaya dan kecepatan angin karena bagaimanapun yang namanya aneka ragaman vegetasi itu sangat dipengaruhi oleh tadi ya proses fotosintesis dari tumbuhannya kemudian kita juga bisa menganalisis dari persebaran bijinya dan semua itu sangat erat kaitannya dengan iklim mikro salinitas tanah perluka diukur tidak ya tidak wajib karena apa kaitannya derajat salinitas dengan aneka ragaman yang ada di gunung biasanya di gunung itu salinitasnya hampir bisa dipastikan mendekati nol karena kawasannya itu sangat-sangat normal ya atau biasa kita bilang dengan tawar kecuali salinitas tanah ini penting kalau teman-teman ingin menganalisis suksesi yang berada di hutan bakau atau hutan mangrove ya dimana tanahnya itu sangat sensitif sekali dengan pasang surut air laut nah wajib teman-teman ukur tapi kalau di gunung merapi tidak temperatur udara wajib ya temperatur tanah bagaimana kira-kira kadang ada yang mewajibkan ada yang tidak juga tidak apa-apa karena yang terpenting adalah disini temperatur udara tetapi begini ketika teman-teman ingin mengukur vegetasinya itu misalkan vegetasi tumbuhan bawah herba anggrek paku tanah ya yang semua hidup di dasar tanah teman-teman wajib mengukur temperatur tanah pH tanah gelembapan tanah ya karena apa karena mereka itu hidupnya benar-benar tepat di permukaan tanah sehingga ada perubahan sedikit saja abiotik yang terjadi di tanah bisa jadi mempengaruhi kehidupan mereka kalau pohon-pohon besar yang ingin teman-teman ukur mungkin dia tidak sesensitif tumbuhan bawah jadi temperatur tanah ini bisa kita lihat dari isu dari teman-teman atau abiotik biotik yang mau diukur itu apa vegetasinya itu apa kemudian kemiringan lahan kemiringan lahan ini wajib teman-teman ukur karena biasanya tidak semua tumbuhan itu bisa hidup di kemiringan yang curam taman nasional gunung merapi namanya juga gunung pasti kemiringannya curam karena dia terus mendaki ke atas kemiringan tanah ini perlu diukur untuk melihat misal ketika teman-teman mengambil data di lokasi yang curam biasanya hanya vegetasi-vegetasi yang dia punya penetrasi atau dia punya akar yang dapat penetrasi ke tanah yang kuat lah yang bisa hidup di sana atau kemiringan yang curam juga bisa dihubungkan nanti dengan intensitas cahaya yang tinggi coba teman-teman bayangkan ada tanah yang miring pasti dia akan lebih banyak terkena cahaya matahari hanya vegetasi-vegetasi yang suka dengan cahaya matahari yang tinggi bisa hidup di lokasi lahan dengan kemiringan yang curam pH tanah tadi bisa dihubungkan dengan isu tadi sama seperti temperatur tanah intensitas cahaya dan kecepatan angin wajib diukur kemudian ini tema penelitian kedua misalkan teman-teman ingin menganalisis mengenai cacing salah satu hewan yang memiliki peran penting karena pergerakannya dapat membantu mengatur porositas tanah terutama di kawasan perkotaan yang mulai dipenuhi oleh bangunan apa saja abiotik yang harus teman-teman ukur semua abiotik yang berkaitan dengan tanah wajib teman-teman ukur bahkan di perkotaan pun kalau dia berkaitan dengan hewan-hewan tanah teman-teman wajib mengukur salinitas tanah kenapa karena tanah itu sangat sensitif dengan garam karena kalau salinitas tinggi otomatis proses pertukaran oksigen di kulitnya itu pasti akan terganggu jadi kalau salinitas tanah diukur dan teman-teman mendapatkan salinitasnya rendah bahkan mendekati nol dan ternyata keanekaragamannya cacing tinggi itu berarti sangat mendukung data abiotik tersebut temperatur tanah kelembapan tanah pH tanah titik koordinat kandungan organik tanah dan kandungan air tanah juga wajib teman-teman ukur kemudian kasus ketiga saat ini saya sedang melakukan penelitian menganalisis kualitas ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta dari kehadiran burung sebagai bioindikator lingkungan yang sehat kalau banyak burung katanya RTH-nya bagus lingkungannya bagus hanya saja apa nih abiotik yang perlu saya ukur teman-teman harus kaitkan bahwa burung ini ada dua isu ada burung dan ada vegetasi di RTH sehingga teman-teman wajib menghubungkan mana saja abiotiknya bisa menunjang data dari tadi ya kehadiran burung dan juga mungkin keragaman dari vegetasi di RTH kecepatan angin perlu ya curah hujan curah hujan ini juga perlu semakin tinggi curah hujan berarti vegetasi semakin senang nih ya semakin subur berarti curah hujan juga perlu diukur kemiringan tanah bisa kalian lihat konteksnya disini kalau di perkotaan mungkin tidak terlalu kalau di perkotaan yang tidak terlalu curah kemiringan tanahnya kemiringan tanah ini tidak perlu teman-teman ukur tetapi kalau seandainya ini adalah kotanya misalkan di Batu Malang ya yang sudah mulai di lereng gunung atau misalkan kotanya ini adalah kota Magelang yang dia juga beberapa ada di garing merapi nah ini juga perlu teman-teman ukur kemiringan tanah tetapi kalau kota Yogyakarta ini biasanya kan rata ya tidak terlalu dinamis untuk kemiringan tanahnya sehingga tidak wajib teman-teman ukur temperatur udara wajib titik koordinat wajib intensitas cahaya wajib kelembapan udara wajib temperatur tanah nah karena burung-burung ini hidupnya di udara mungkin temperatur tanah ini tidak terlalu wajib lagi pula burung ini hidupnya di pohon ya sehingga temperatur tanah tidak terlalu signifikan ya untuk mempengaruhi kehidupan dari burung ataupun tidak terlalu mempengaruhi pohon-pohon besar ya nah ini penelit ada penelitian keempat yaitu mengenai mikroplastik yang sedang saya lakukan mikroplastik ini akan terbentuk katanya ya oleh bantuan sinar UV suhu air udara arus pada aliran sungai dan laut dan salinitas jadi ketika teman-teman melakukan penelitian pasti nanti teman-teman akan disuruh menyusun proposal proposal yang teman-teman susun itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumpulkan literatur studi ya apa saja yang menunjang penelitian tersebut ketika teman-teman misalkan menemukan dari jurnal Ying et al 2017 ada info seperti ini nah ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan untuk menentukan abiotik apa yang harus teman-teman ukur saat mengambil data jumlah mikroplastik yang ada di sungai suhu air jelas katanya suhu air mempengaruhi kelembapan air tidak ada ya kelembapan air ya ada kelembapan udara jadi teman-teman harus hati-hati ini tidak diukur temperatur udara karena tidak terlalu signifikan ya dengan kondisi di air ini tidak perlu kelembapan udara sama tidak terlalu perlu untuk diukur kecepatan angin juga tidak perlu elevasi nah elevasi ini wajib teman-teman ukur karena menurut soal bahwa kita akan menganalisis keberadaan mikroplastik di hulu dan hilir sungai Bengawan Solo jadi kalau teman-teman mengukur di hulu hilir wajib sekali elevasi ini teman-teman ukur nantinya untuk bisa menganalisis di hulu misalkan sebanyak berapa mikroplastik per meter kubik air nah ternyata dihilir berapa nanti teman-teman bandingkan kemudian salinitas air perlu pH air ada yang perlu ada yang tidak tergantung ya ya teman-teman mendapatkan informasi pH juga mempengaruhi kerusakan dari plastik makro menjadi mikro ini perlu kecepatan air perlu intensitas cahaya juga perlu karena sinar UV juga mempengaruhi untuk soal terakhir mengenai ada serangan hama spodoptera frugiperda di kebun jagung di DIY nah teman-teman wajib mengukur abiotik sesuai dengan info yang terdapat di soal bahwa katanya spodoptera ini dia hidup di daerah tropis berarti temperatur udara kelembapan udara curah hujan kemudian intensitas cahaya ini wajib teman-teman ukur dan juga titik koordinat ini wajib teman-teman ukur kalau untuk yang berkaitan dengan tanah tidak wajib karena spodoptera ini yang dikaitkan di sini adalah yang dia memakan jagung-jagung yang ada di bagian jagungnya bukan di tanah kurang lebih itu teman-teman pembahasan dari soal yang sudah saya berikan semoga dapat menambah informasi bagi teman-teman sekalian untuk pertemuan dua ini saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati